Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang sedang kesusahan ketika ia berdoa kepadanya Rob yang mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang dilanda kesedihan ketika ia menyeru kepadanya Rob yang mampu menghilangkan segala keburukan dan bencana Segala puji bagi Allah Rob yang mampu memberikan jalan keluar dari segala musibah Hati tidak akan hidup kecuali dengan berzikir Mengingat Allah SWT Semua hal tidak akan terjadi kecuali setelah ada izin darinya Tidak ada seorang pun yang mampu selamat dari apapun yang dibenci kecuali dengan rahmatnya Tidak ada satupun yang dapat dijaga kecuali dengan perlindungannya Tidak ada seorang yang dapat dijaga baik kesehatan baik harta baik diri kita Kecuali dari perlindungan Allah SWT Harapan tidak akan dapat diraih kecuali dengan kemudahan dari Allah SWT Kebahagiaan tidak akan didapat digapai kecuali dengan ketaatan kepadanya Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar Kecuali Allah semata Esa Tidak ada sekutu baginya Allah Rob semesta alam Sesembahan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian Dialah pengurus langit dan bumi tanpa henti Tanpa rasa kantuk Tanpa rasa bosan Pengurus langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya Segalanya dengan penuh perhitungan dan juga keadilan serta rahmatnya Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya Diutus dengan membawa kitab yang sangat jelas Diutus di atas jalan yang lurus Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada beliau Keluarga beliau Sahabat beliau Tabi'u tabi'in Dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik Hingga hari akhir nanti Amin amin ya robbal alamin Amabat Akhir-akhir ini seluruh umat manusia yang ada di bumi Mendapatkan ketakutan yang cukup besar Ketakutan yang meningkat Disebabkan oleh wabah yang disebut dengan virus corona atau covid-19 semenjak saya merekam kajian ini di Indonesia sudah ada sekitar 309 kasus positif, semoga Allah melindungi mereka dan menyembuhkan mereka serta mengangkat dosa-dosa mereka dengan total yang sembuh 15 orang dan semoga Allah menambahkan kesembuhan kepada selainnya dan meninggal 25 orang semoga mereka diberikan kesyahidan jika mereka beriman kepada Allah SWT dan bersabar kepada Allah SWT banyak sekali sikap manusia berbeda-beda dalam menyikapi wabah ini apakah harus panik dengan memborong berbagai macam makanan bahan makanan ataukah santai menyerahkan ini semua kepada Allah SWT dan tetap hidup gagabah bagaimana sebenarnya Islam menempatkan wabah ini bagaimana Islam memposisikan wabah ini bagaimana kita sebagai umat muslim sebagai umat muslim bersikap terhadap musibah yang melanda kita semua hari ini oleh sebab itu hari ini saya akan membawakan beberapa wasiat dari Sheikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mufsin Al-Badar dalam menyikapi dan bagaimana kita berlindung diri dari wabah tersebut dan juga kita akan membahas mengenai fikih-fikih yang terkait dalam menyikapi virus COVID-19 ini dalam kacamata Islam InsyaAllah yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam menyikapi wabah ini adalah berdoa kepada Allah SWT atau memiliki keyakinan yang besar kepada Allah SWT dengan zikir yang mungkin kita sering mendengarnya yang pertama yaitu Bismillah Allah Bismillah dengan menyebut nama Allah dengan nama Allah SWT artinya kita melibatkan Allah SWT dalam setiap aktivitas kita kita melibatkan Allah SWT di dalam hati kita atas setiap musibah yang terjadi dalam diri kita dengan nama Allah yang dengan disebutkan namanya tidak akan ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang dapat membahayakan wahu sami'ul alim dia maha mendengar lagi maha mengetahui ini hal yang pertama kali sebelum segala sesuatu yaitu kita berlindung kepada namanya Allah SWT kita berlindung kepada Allah SWT kita bertawakal kepada Allah SWT atas musibah yang telah menimpa kita saat ini apa sih makna tawakal tawakal itu artinya kita menyerahkan hati kita atau kita bergantung hati kita kepada sesuatu itu namanya tawakal ketika kita bertawakal kepada Allah SWT maka artinya kita menyerahkan hati kita untuk dibimbing oleh Allah SWT untuk dilindungi oleh Allah SWT untuk dijaga oleh Allah SWT dan taat kepada Allah SWT ini yang penting yang pertama kali sehingga yang kita fokuskan adalah ketika kita punya musibah apa sih yang Allah inginkan agar kita bersikap dengan musibah ini tetapi sebaliknya jika kita tawakalnya kepada musibah tersebut artinya hati kita takut bergantung kepada musibah tersebut maka kita akan fokus terhadap masalah kita akan fokus bagaimana nanti wabah tersebut akan menyakiti kita bagaimana nanti wabah tersebut akan memporak-porandakan finansial kita bagaimana nanti wabah tersebut akan menghilangkan mimpi-mimpi kita kita akan bertawakal kepada musibah tersebut kita akan bertawakal finansial kita kesehatan kita mimpi-mimpi kita kepada musibah tersebut Ini adalah sesuatu yang salah Yang seharusnya adalah kita bertawakal kepada Allah Kita serahkan ini kepada Allah SWT Kita tahu bahwa hanya Allah SWT yang bisa memberikan manfaat dan mebarat Dan juga setelahnya kita bertanya kepada orang-orang yang ahli Jadi apa sih yang Allah inginkan agar kita bisa bersikap terhadap musibah ini? Faham maksudnya ya? Jadi harus dibedakan tawakal kita yang pertama kali itu kepada apa? Apakah kepada musibah ini? Artinya tawakal itu kan menggantungkan hati kita Menggantungkan masa depan kita Menggantungkan hati artinya kita takut kepada apa nih? Apakah kita takut kepada Allah SWT Atau kita takut terhadap wabah itu secara zatnya? Dan ingat ketika kita takut kepada Allah Maka kita akan mengikuti apa yang telah Allah tuntunkan Sehingga ketika kita takutnya tawakalnya kepada Allah SWT Maka hanya dengan itulah hati kita akan menjadi tenang Pikiran kita akan menjadi jernih Dengan pikirannya jernih tentu kita akan bersikap lebih rasional Kita akan bersikap dengan perhitungan yang matang Bukan semata-mata atas ketakutan yang berlebihan Jadi yang pertama kali Dalam menikapi wabah apapun itu Dalam menikapi musibah apapun itu Kita katakan Bismillah La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi Syai' sekecil apapun fil ardi Walafis sama baik di bumi Ataupun nanti di langit Atau pengusibah itu datang dari langit Ataupun datang dari bumi Wahu was sami'ul alim Dan Allah SWT itu maha mendengar Dan Allah itu maha mengetahui Artinya semuanya berdasarkan Berdasarkan perhitungannya Allah SWT Ini yang pertama Nah barang siapa Dalam hadis yang diruwayatkan ya Oleh Uthman bin Affan Barang siapa yang membaca Bismillah Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi Walafis sama'i hus sami'ul alim Tiga kali di waktu sore Maka tidak akan terkena musibah Yang datang dengan tiba-tiba Hingga ia masuk pagi Waktu pagi Dan barang siapa yang membacanya Tiga kali di waktu pagi Maka ia tidak akan terkena musibah Yang datang dengan tiba-tiba Pada sore hari Sehingga ini ajang kita Ya musibah itu Ajang kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Suatu ketika Ibunda kita Aisyah R.A. pernah bertanya Kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah Menjelaskan kepada Aisyah Dengan Yang maknanya demikian Yang maknanya adalah Allah SWT mengazab dengan Dengan musibah ini Dengan wabah ini Tetapi bagi orang-orang mu'mi Ya musibah ini Ya musibah ini Wabah ini Justru bisa menjadi Ahmad bagi mereka Barang siapa yang bersabar Terhadap musibah ini Ya maka dia akan mendapatkan Pahala di sisi Allah SWT Bahkan Bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami Mengatakan Orang-orang yang Yang terkena musibah ini Dia akan dihukumi Sebagai orang-orang yang mati Mati syahid Ya ketika dia Tidak mampu bertahan Terhadap musibah ini Tapi Na'udzubillah min zalik Semoga kita dihindari Dari hal-hal yang Hal-hal yang demikian Jadi yang pertama kali Adalah kita bertawakal Kepada Allah SWT Sehingga pikiran kita jernih Pikiran kita jernih Dan kita berjalan Di atas Apa yang Allah inginkan Ketika kita Terkena musibah ini Apa sebenarnya yang Allah Allah Ingin ajarkan kepada kita Nah Kemudian yang selanjutnya adalah Hadis Dari Rasulullah SAW Sahih La dharara Wala dhirara Nah ini hadis yang diwayatkan Oleh Imam An-Nawawi Dalam hadisnya Arba'in An-Nawawi Itu bisa dicek Referensinya ya 40 hadis Arba'in An-Nawawi Ini menjadi Kaidah Kaidah fikir justru ya La dhorara Wala dhirara Ini hadis yang harus kita Pegang rata Dalam menghadapi Wabah yang terjadi saat ini Apa La dhorara Tidak boleh membahayakan Diri sendiri La dhorara Tidak boleh membahayakan diri sendiri Wala dhirara Dan tidak boleh Membahayakan Orang lain Nah inilah yang Allah SWT Ingin kan ketika kita Mendapatkan Ketika kita mendapatkan musibah Yang pertama adalah Tawakal kepada Allah SWT Bukan tawakal kepada musibahnya Ya dalam artian Bukan takut kepada Kepada musibahnya Tetapi takut kepada Allah SWT Bertakwa kepada Allah SWT Melihat apa yang Allah Allah inginkan Ketika kita Dihadapkan dengan musibah Yang Allah inginkan apa Ketika kita dihadapkan dengan musibah La dhorara Wala dhirara Tidak boleh membahayakan Diri sendiri Dan tidak boleh membahayakan Orang lain Nah ini Implikasinya Aplikasinya Banyak sekali Ya Aplikasinya banyak Banyak sekali La dhorara Arti kita tidak boleh membahayakan Diri sendiri Ya Apa aplikasinya Ya itu Kita harus Gaya hidup sehat Ya Misalnya kita tidak Tidak mengkonsumsi Makanan yang mentah Itu kan bisa membahayakan Diri sendiri Yang belum matang Gitu ya Kemudian Kita sering mencuci tangan Ya mencuci tangan Dengan anjuran yang benar Menurut ahli Menurut dokter Gitu ya Kemudian kita Mengunjungi layanan Kesehatan Ketika kita sedang demam Ketika kita batuk Ketika kita sesak nafas Ya ada tanda-tanda Virus covid Di dalam tubuh kita Nah ini masuk ke dalam Hadith La dhorara Tidak boleh membahayakan Diri kita sendiri Inilah yang harus kita Kita lakukan Dan selebihnya Misalnya Ketakutan Ketakutan itu Tidak boleh Ditujukan Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak takut Kepada Takut kepada Virus itu Dalam arti Kita waspada Bukan membuat Hati kita Itu Takut Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Artinya kita waspada Terhadap hal seperti itu Tapi kematian Kemudian Ketakutan-ketakutan tertentu Kita berikan kepada Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu Apa yang Allah inginkan Yaitu Tidak boleh membahayakan Diri kita Diri kita sendiri Sehingga Kalau dilihat Dalam hukum Islam Apa hukumnya kita Mencih tangan Di tengah Di tengah musibah Seperti ini Maka hukumnya wajib Karena kita tahu Bahwa Virus itu Ya Menular Melalui Sentuhan-sentuhan Langsung Dan segala macam Itu ya Bisa dipahami ya Insya Allah Kemudian yang kedua Waladuror Dan jangan Membahayakan orang lain Bagaimana cara kita Tidak membahayakan orang lain Yaitu Kurangi kontak langsung Jarak sosial Yang sekarang sedang Digunakan Istilahnya oleh Para ilmuwan Social distancing Membuat jarak Terhadap Orang lain Kita mengurangi jarak Agar virus itu Tidak Tidak terkena Ini masuk ke dalam Apa yang Allah inginkan Ketika kita Terkena Wabah Atau kita sedang Dalam wabah Wabah Tertentu Kurangi kontak Kita harus berdiam Kita harus berdiam diri Di rumah Ketika Para Ahli Mengatakan Untuk Apa namanya Misalnya Para ahli kita Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Untuk tidak Untuk tidak Solat di masjid Karena di masjid itu Ada banyak Rumunan orang Dan Resiko tertularnya itu Besar Maka ini masuk Masuk ke dalam Hadis Jadi Ini masuk ke dalam Ujur Untuk tidak Solat Tidak solat berjemaah Bahkan Tidak solat berjemaah pun Misalnya Ada hujan Itu saja Sudah bisa menjadi Ujur Agar Boleh Solat di Rumah masing-masing Apalagi Sekarang kita terkena Wabah Demikian Maka Ini lebih Utama lagi Untuk kita Menghindari Kerumunan Untuk Tetap Di rumah Untuk Tetap Solat Beribadah Di rumah Kita Masing-masing Atau Jika kita Tidak mungkin Bekerja di rumah Maka Hindari Kontak sosial Agar Kita tidak Termasuk Orang yang Beror Agar kita Tidak termasuk Orang yang Membahayakan Orang lain Jadi yang pertama Adalah Bertawakal Kepada Allah Sehingga Ketakutan Itu Ketakutan Itu Datang Atau Ketakutan Itu Kita Serahkan Kepada Allah Bukan Kepada Virus Atau Kepada Wabah Yang kedua Kita Tetap Waspada Terhadap Diri Kita Dan juga Orang lain Kenapa? Karena Itulah Yang Allah Allah Inginkan Kemudian Ada Wasiat Yang Selanjutnya Yang disampaikan Oleh Sheikh Memperbanyak Doa Nabi Yunus Doa Nabi Yunus Yaitu La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minab Zolimin La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minab Zolimin Ini Doa Yang Harus Kita Sering Panjatkan Ketika Kita Mendapatkan Musibah La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minab Zolimin Tidak Ada Tuhan Yang Berhagi Sembah Melainkan Engkau Saja Engkau Maha Suci Sungguh Maha Benar Sungguh Sungguh Hamba Benar-benar Termasuk Orang Yang Zolim Jadi Meninggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Merendahkan Diri Kita Serendah-rendahnya Ini adalah Cara Paling Untuk Mengetuk Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetuk Maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merlindungi Kita Mengeluarkan Kita Dari Musibah Yang Ada Kemudian Selanjutnya Adalah Berdoa Memohon Perlindungan Dari Cobaan Yang Berat Kesengsaraan Yang Sangat Takdir Yang Buruk Dan Kegembiraan Musuh Jadi Artinya Kita Dihancurkan Oleh musuh Kita Sendiri Ini Juga Doa Yang Bisa Kita Panjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Menghadapi Musibah Musibah Ini Kemudian Wasiat Yang Selanjutnya Adalah Membaca Doa Keluar Rumah Jadi Sebelum Keluar Rumah Nah Ini Yang Tadinya Tidak Terbiasa Untuk Membaca Doa Keluar Rumah Maka Kita Membaca Doa Keluar Rumah Sebelum Keluar Rumah Kita Mawas Diri Bismillah Hita Wakal Tua Alallah La Hawla Wala Kuvwata Illa Billah Dengan Menyebut Nama Allah Aku Bertawakal Kepada Allah Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dengan Pertolongan Allah Semata Setelah Kita Mengikuti Anjuran Para Ahli Dalam Menikapi Wabah Ini Sering Membaca Artikel Artikel Yang Benar Bukan Artikel Artikel Yang Hoax Kemudian Kita Setelahnya Kita Bertawakal Kepada Allah Ketika Kita Keluar Rumah Ketika Ketika Keluar Kantor Bismillah Hita Wakal Tua Alallah Hila Hawla Wala Kuvwata Illa Billah Dengan Begitu Insyaallah Hati Kita Menjadi Tenang Pun Ketika Kita Sudah Bertawakal Kepada Allah Dan Ternyata Ketika Keluar Rumah Kita Terkena Dengan Virus Tersebut Kemudian Kita Ditaklirkan Untuk Wafat Karena Virus Tersebut Maka Insyaallah Wafatnya Kita Pun Dijalannya Allah Artinya Kita Mati Dalam Kadaan Syahid Artinya Kita Tidak Boleh Bertawakal Kepada Virus Tersebut Kita Tidak Boleh Panik Terhadap Virus Tersebut Kita Harus Panik Terhadap Dosa-dosa Yang Kita Telah Perbuat Itu yang Harus kita Lakukan Apakah Kita Sudah Siap Menghadapi Hari Akhir Dan Sebagainya Ini Wasiat Yang Kelima Kemudian Memohon Kepada Allah Subhanallah Wata'ala Keselamatan Di Waktu Pagi Dan Juga Di Soleh Hari Misalnya Seperti Yang Kita Sering Ucapkan Jadikan Hari-hari Ini Sebagai Ajaan Kita Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Bersikap Menghadapi Wabah Ini Dalam Kacamata Islam Adalah Menjauhi Tempat-tempat Tersebarnya Wabah Jangan Sampai Kita Karena Kita Tawakal Istilahnya Kepada Allah Artinya Kita Tidak Waspada Terhadap Virus-virus Tersebut Kemudian Kita Bertindak Gabah Hadis Ini Berdasarkan Hadis Abdullah Bina Amir Bahwa Umar Radiyallahu Anhu Pernah Berangkat Ke Syam Dan Ketika Beliau Sampai Di Daerah Saruh Datang Berita Bahwa Wabah Telah Tersebar Di Syam Jadi Umar Umar Memurungkan Niatnya Untuk Pergi Ke sana Abdurrahman Bin Auf Mengabarkan Kepada Beliau Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Apabila Kalian Mendengar Wabah Tersebar Di Suatu Tempat Maka Janganlah Kalian Mendatanginya Ini Selaras Artinya Kita Tidak Boleh Keluar Negeri Misalnya Atau Kita Tidak Boleh Misalnya Kita Yang Ada Misalnya Di Suatu Pulau Yang Pulau Belum Terkena Wabah Kemudian Kita Datang Ke Jakarta Tidak Boleh Karena Ini Sudah Termasuk Wabah Yang Masuk Kedalam Hadis Ini Sudah Menjadi Pandemi Global Begitu Juga Apabila Terdapat Wabah Yang Tersebar Di Suatu Tempat Dan Kalian Berada Di Tempat Tersebut Maka Jangan Keluar Darinya Untuk Melarikan Diri Meskipun Kita Belum Terkena Kita Belum Terkena Wabah Itu Misalnya Kita Sekarang Ada Di Jakarta Kita Ada Di Jakarta Kemudian Kita Takut Terkena Wabah Tersebut Dan Jakarta Sudah Termasuk Bagian Dari Kota Yang Terkena Wabah Virus Covid-19 Maka Menurut Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Tidak Boleh Keluar Dengan Alasan Kita Takut Dari Virus Covid-19 Karena Menurut Para ahli Juga Bisa Jadi Kita Termasuk Pembawa Virus Tersebut Meskipun Daya Tahan Tubuh Kita Kuat Bisa Jadi Kita Sebagai Pembawa Kemudian Di Tempat Yang Lain Kita Justru Memberikan Virus Ini Kepada Orang Lain Maka Ini Adalah Wasiat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Kita Ada Di Tempat Yang Tidak Terkena Wabah Maka Kita Tidak Boleh Masuk Kedalam Tempat Yang Ada Wabah Dan Ketika Kita Sudah Tinggal Di Tempat Yang Ada Wabah Itu Kita Tidak Boleh Pergi Dari Tempat Itu Sebelum Kita Yakin Bahwa Kita Tidak Terkena Wabah Tersebut Kecuali Kecuali Jika Ada Urusan Penting Urusan Pekerjaan Atau Kita Sebagai Tenaga Medis Yang Memerlukan Untuk Keluar Dari Dari Sini Jadi Tetap Berdiam Berdiam Begitu Juga Berdasarkan Hadis Dari Abu Hurairah La Yuridul Mumrid Alal Musih La Yuridul Mumrid Alal Musih Janganlah Kalian Campurkan Unta Yang Terinfeksi Dengan Unta Yang Sehat Ketika Hadisnya Seperti Itu Artinya Janganlah Apa Nambahnya Artinya Jangan Sampai Mencampurkan Orang Yang Tidak Terkena Virus Dengan Kita Yang Yang Bisa Jadi Pembawa Penyakit Tersebut Atau Pembawa Virus Tersebut Kemudian Bagaimana Kalau misalnya Saya takut Berada Di Tempat Seperti Ini Misalnya Saya takut Di Jakarta Saya takut Nanti Saya Terkena Wabah tersebut Tentu Saya Tidak Lemak Badan Saya Wafat Nah Disini Ada Sebuah Nesehat Baik Pijak Dari Induh Hajar Al-Haytami Pahala 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 Mati Syahid Akan Tercatat Bagi Orang Yang Tidak Keluar Dari Daerah Wabah Jadi Pahala Mati Syahid Tercatat Bagi Orang Yang Tidak Keluar Jadi Ketika Dia Lari Kemudian Ternyata Ketika Dia Lari Dari Wabah Tersebut Di daerah Tersebut Harusnya Dia Mengkarantina Di Daerah Tersebut Kemudian Ternyata Ketika Dia keluar Dia Meninggal Maka Dia Tidak Tercatat Sebagai Orang Yang Mati Syahid Kenapa Karena Dia Keluar Dia Membawa Bahaya Bagi Orang Lain Dan Juga Ada Masalah Dalam Akidah Jadi Ketika Dia Meninggal Mati Syahid Di Daerah Dan Tidak Berlari Ke Daerah Yang Lain Dia Menetap Karena Dia Mencari Pahalanya Allah Dia Berharap Janjinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Percaya Akan Kesempurnaan Takdirnya Maka Bagi Dia Bagi Dia Adalah Pahala Syahid Jadi Sebagai Umat Muslim Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Diam Di Tempatnya Jangan Keluar Keluar Daerah Yang Apa Namanya Jika Dia Berada Di Daerah Yang Terkenal Waban Ini Adalah Sikap Yang Harus Dilakukan Sebagai Orang Muslim Yang taat Kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Dengan Ingat Jangan Membahayakan Diri Sendiri Dan Juga Jangan Membuat Orang Lain Mendapatkan Bahaya Atas Atas Diri Kita Ini Kemudian Wasiat Yang Selanjutnya Adalah Senantiasa Berbuat Kebaikan Apa Hubungannya Ini Perbuatan 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 Yang baik Dapat Menghindarkan Pelakunya Dari Kematian Yang buruk Maka Perbanyak Kebaikan Misalnya Membantu Mendonasikan Banyak Berdonasi Sekarang Banyak Sekali Dokter Dokter Yang Membutuhkan Alat Untuk Melindungi Diri Dia Maka Orang Yang Melakukan Kebaikan Kata Rasulullah Berdasarkan Hadis Dia Akan Terhindar Dari Kematian Yang buruk Kematian Yang buruk Ini Terkena Dari Wabah Virus Ini Termasuk Dari Kematian Yang buruk Maka Caranya Banyak Melakukan Melakukan Kebaikan Maka Dia akan Yaqil Sahibaha Masari Masari Asu Wal Afat Wal Halakat Kematian Yang buruk Dari Penyakit Dari Dan Orang Yang Berbuat Kebaikan Di dunia Di akhirat Nanti Dia akan Dibalas Dengan Kebaikan Pula Di akhirat Jadi Orang Yang Senantiasa Berbuat Kebaikan Berdonasi Membantu Orang Orang Iyakan 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 Iyakan